Hai hari ini tanggal 26 Oktober 2016 batu ini saya jadikan saksi bisu katanya kalau sawah dari pemilik pemilik sawah yang ada batunya ini suka ngambilin atau menggeser tanahnya ke bagian yang ada tanggulnya ini nah ini terlihat jarak batunya sangat dekat dengan tanggul coba lihat beberapa waktu kemudian apakah batu ini jaraknya jadi jarak batu dari tanggul ini kalau bahasa kampung saya sih galengan ya dari galengan ini lebih lebar dari yang sekarang apa Hai gimana coba lihat nanti beberapa tahun kemudian karena ya yang bisa buat Hai patokan ya cuman batu ini kalau untuk yang lain ya tidak bisa karena yang lain semuanya benda hidup batu ini lumayan besar kemungkinan untuk di pecah atau dipindah ya memerlukan alat berat mungkin ya atau kalau enggak kalau mau dipindah dengan tangan mungkin ya perlu 1-10 orang baru bisa memindahkannya ini saya ambil dari sini lurus katanya disini udah ada kelihatan padi masih pemiliknya masih satu pemiliknya masih satu pemiliknya masih satu yaitu dengan yang punya tanah yang ada batu besarnya ini menurut cerita orang sini Hai nih pemilik sawahnya ini datangnya agak aneh pesawatnya agak aneh ya memang itu haknya dia tapi ya tidak umum Hai menurut orang sini Hai biasanya yang punya sawah ini kalau Hai yang lain pada Hai waktunya pulang ke rumah dia baru nyampe ke sawah Hai dan sebaliknya kalau orang pada waktunya datang ke sawah atau nyawa pemilik tanah ini Hai justru pulang nah dari situ katanya ada yang aneh dan dulu ini katanya kecil dan sekarang katanya lebar nah itu wawulohu alam Hai saya juga cuman katanya tetapi ya kalau ngelihat dari Hai galengan ini itu isinya batu opoija batu digeser-geserin Hai cuman ya saya enggak tahu saya juga nggak mau ambil pusing cuman ini untuk Hai apa membuktikan kalau orang-orang yang bilang itu bukan menfitnah hai 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 tahu ngomong ya enggak pakai dasar Hai sedih kalau denger cerita Hai apa orang masih Hai menggeserin batas tanahnya padahal kalau di ukur sama pihak pertanahan itu hasilnya tetap ada di sertifikat tanah masing-masing Hai tapi kok yuk kejadian kayak gitu dimana aja ada Hai bukan di kampung saya bukan di kampung orang dimana aja ada kasus seperti itu Hai ini posisi tanah kurang lebih adanya di gunung Ciremei Lering gunung Ciremei mungkin tepatnya ya Hai di sini tuh ada kali sebelahnya itu ada tanggul ini kurang lebih tanggulnya sejajar kita ambil lurus arah ke makam karena itu lurus ke sana itu mentok ke makam Nah katanya itu dulu tanah makam juga digeser-geserin sampai Hai enggak tahu lah sampai kayak apa enggak tahu pokoknya tanah makam juga digaruk-garukin Hai bener-enggaknya kita lihat beberapa waktu yang akan datang biar waktu yang menjawabnya Hai mudah-mudahan saya diberi umur panjang bisa Hai merekam ulang Hai di tanggal 26 bulan Oktober 2017 nantinya Hai tak setahun tak dua tahun kemudian ada perubahan pergeseran tanah ini biar waktu yang menjawab dan saksi bisunya batu besar ini dengan galengannya itu di ujung mana itu makam Hai nih karena musimnya lagi nggak karuan jadi orang sini pada nanemnya jadi juga nggak karuan ada yang ditanemin ada yang nggak ditanemin itu makam itu makam itu makam itu makam itu makam hai 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 nah gunung cermainya ketutup awan ini yang ada jaman bukit-bukitnya aja ada saung hai 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 tuh panan kiri dikelilingin bukit ini Hai nah itu kalau nggak salah itu gunung cermai itu cuman ketutup awan tempoh hari basah kesini cuaca sangat cerah nggak ada awan jadi wow gunung cermainnya kelihatan kita ulang lagi dari sini kita ambil lurus itu batunya dengan galengannya lurus 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 pasal batu loh galengannya itu kok bisa lurus selamat menikmati 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 selamat menikmati